hai 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 hey guys jumpa lagi di YouTube channel gue sih kasih Rika pada kesempatan ini kamu cerita tentang nah para member BTS yang akan hiatus jadi hiatus tuh kayak ya vakum sementara menyebabnya itu karena mereka nggak bisa menunjukkan jati diri mereka masing-masing sebagai seorang individual karena terlalu lama bekerja sebagai grup kita langsung simak ceritanya fokus pada aktivitas individu ini di salah satu vitas individu mereka kita tidak pernah tahu berapa lama kita akan bersama tapi saya harap kita bertahan lama bahkan jika kita tidak bisa tambah sebaik yang kita lakukan ini pas perayaan anniversary kemarin ke-9 tahun lalu diumumkanlah kalau mereka akan hiatus ini pada nangis sedih mungkinnya karena harus hiatus nggak bisa sama-sama lagi untuk beberapa lama tapi misalnya mereka nggak bilang mereka tuh akan hiatusnya berapa lama apa beberapa bulan atau beberapa tahun harusnya mereka umumkan secara jelas gitu waktunya dari kapan sampai kapan jadi arminya nggak akan nunggu-nunggu terlalu lama kalau ada kepastian ya kan tapi mungkin mereka sendiri belum tahu pasti kapan mereka akan comeback gitu tapi pasti bakal ditunggu banget sih kalau comeback pada sedih tuh ini mas lalu saya selalu ingin jadi RMBTS jadi saya harap anda mengenali ketulusan kami saat ini kami mungkin berhenti terjemahannya agak kacau kalau menurut gue ya tapi masih bisa dimengerti sih untuk istirahat dan bermalas-malasan tetapi itu semua untuk masa depan di depan kami ya jadi itu tuh kalau disini tuh nggak terlalu diungkapin kenapa mereka putusin untuk hiatus tapi kalau di upstar lain pembaca tuh karena ya itu mereka ingin mengeluarkan jati diri mereka masing-masing ya katanya tuh mereka kata jin tuh dia tuh kayak apa ya ntar ya gua gua lihat aja nih daripada gua nya harus ngapal ribet amat nah ini nih ini kata jin melakukan aktivitas grup begitu lama seperti yang kalian sebutkan sebelumnya aku mulai merasa seperti menjadi mesin saya memiliki hobi saya sendiri dan hal-hal ini saya lakukan sendiri kata jin gitu jadi ya capek gitu nggrup terus jadi kan nggak bisa luas juga pengen ngapain nggak bisa bebas nah kalau sekarang makanya mereka butuh waktu untuk jalan masing-masing untuk menunjukkan hobi bakat minat masing-masing gitu saya pikir kami baru saja mulai berpikir tentang artis seperti apa yang ingin kami ingat oleh penggemar kami itu tuh jimin maksudnya dia tuh mulai mikir gitu para member pts tuh mulai mikir kayak tentang misalnya jimin tuh mikir dia tuh mau seperti apa sih di mata penggemar artisnya seperti apa sih jimin itu gitu tapi masing-masing personal ya bukan sebagai grup pts gitu saya pikir itu sebabnya kami mengalami masa sulit sekarang karena kami telah memasuki fase dimana kami hanya mencoba menemukan identitas kami sekarang jadi pencarian jatuh diri gitu loh karena terlalu lama di grup jadi warna musik mereka tuh terpaksa harus nyatu jadi mereka tuh gak misalkan mereka gak suka kurang suka pop tapi lebih suka hip-hop tapi sedangkan lagunya harus lagu pop gitu jadi kan berbentur dengan dengan kesukaannya gitu loh atau misalnya mereka suka genre-nya sebenarnya suka genre reggae misalnya tapi mereka harus bawain lagunya pop dan itu tuh harus udah dipaksa sama labelnya untuk nyanyinya harus seperti itu semuanya nah itu jadi itu juga apa sih band rock gitu loh antara keinginan member satu-satu membernya dengan keinginan labelnya jadi susah lah untuk kumpulin beberapa kepala jadi satu tuh ini sekarang mereka mulai memutusin untuk bersolo karir masing-masing aduh ini ngalangin aja terus ini menurut RM orang-orang lebih mengenal BTS tanpa tahu bakat para membernya sehingga saatnya terus ini para member akan merilis album solo masing-masing ketika orang mendengar nama grup kami mereka berkata oh wow BTS tapi jujur orang tidak benar-benar tahu siapa masing-masing anggotanya jadi pengen lebih dikenal secara personal bukan sebagai grup gitu karena kami adalah penyanyi saya pikir akan sangat berdampak bagi kami untuk menunjukkan siapa kami melalui musik dan penampilan kami jadi mulai sekarang kami akan berilis album solo alih-alih mixtape sambungnya itu kota RM ya ya jadi gitu lah karena tekanan dari label mereka tuh harus kompak sebagai grup jadi kalau ada sesuatu yang tidak disukai dari misalkan lagunya atau musiknya gak sesuai sama apa ya preferensi mereka gitu secara masing-masing anggota mereka harus nurut tapi sekarang mereka pengen fokus bersolong karir supaya mereka bisa nunjukin jatuh diri mereka sendiri secara personal bukan sebagai grup gitu loh perhatikan jadi itu alasannya soalnya gak enak kalau misalkan lo harus ikut-ikutan aja gitu dan disuruh ini harus mau disuruh itu harus mau tapi kalau idol memang harus gitu harus ikut sama label bukan cuma dari masalah musik tapi juga dari masalah kepribadian sikap banyak banget yang harus diatur jadi kalau mungkin solo itu bisa lebih bebas mungkin ya terutama dari preferensi musik yang dipilih jenis musiknya misalnya ada yang suka lagu ballad atau ada yang suka lagu beat upbeat itu terserah mereka masing-masing tapi yang pasti nanti kalau mereka rilis album solo itu bakalan beda satu setengah yang lain jadi misalnya gua gak tau sih ya gua gak pernah nunjuk apa sih gak pernah ikutin banget perkembangan anggotanya masing-masing cuma misalnya kalau R.M malamnya hip-hop terus kalau Jin misalnya mau ballad kayak gitulah jadi pasti beda-beda kita tunggu aja nanti rilis albumnya dan gua yakin pasti akan tetap laku soalnya ya R.M nya setia banget biar mau gimana juga tetap aja BTS tuh laku gitu walaupun walaupun masing-masing gak pas sebagai satu crew keputusan BTS tersebut kan dapat reaksi dari R.M ini R.M nya pada setia banget loh salut banget sama R.M nya gua tuh pengen ya gua didukung kayak gini sebagai content creator tapi malah gua lebih banyak dapet hujatan gua sekarang sarang daripada pujian sedih juga tapi ya itulah resiko content creator mereka mengirimkan banyak pesan dan dukungan untuk nah ini ini komen-komen nya yang dikirimkan kepada anggota BTS Jungkuk adalah aku ketika dapet kabar Bang Tan Mahiatu sebagai crew sedih banget meskipun ada soal project masing-masing member tapi tetap aja gua nangis banget pasti padahal banyak yang nangis soalnya rasa kehilangan ini Jungkuk adalah aku maksudnya apa ya? oh karena nangis maksudnya dia nangis juga nangis oh gitu maksudnya kadang netizen suka nulis gak jelas gua gua gak ngerti dan perlu dicerna lagi kata-katanya thank you BTS aku bakal nunggu kalian kok Army forever Bangtan forever banyak banget lagi komennya siapa yang naruh bawang disini? diri BTS kami berharap yang terbaik untuk kalian Bangtan dan ARMY gak akan kemana-mana kita tetap ada disini thank you BTS thank you so much thank you so much nah gitu apresiasi selama ini BTS sudah mengisi hari-harinya gitu tapi ini mereka kayak kayak mau menulis salam untuk BTS tapi gak pake bahasa Inggris ya kalo pake bahasa Indonesia memang percuma aja gue kali gak akan ngerti si BTS nya juga dan mungkin mereka fans nya cuma mau ngungkapin kesedihan nya mereka kali ya jadi bahasa apapun gak masalah dan mungkin juga BTS nya juga gak akan kebaca kali soalnya kan banyak banget itu pesan-pesannya gitu kalo mereka yang udah nomor satu di dunia pasti pesannya jutaan jadi ya sulit untuk kebaca kali ya kalo pun mereka ada kemungkinan baca baca komennya diri BTS kalian akan tetap jadi rumah aku sedih pasti satu atau dua tahun hiatus lama tapi gak akan kerasa mungkin dulu aku bakal nikah dan punya kehidupan baru hehe ya move on lah semua orang harus move on dengan hidupnya chapter 2 ternyata kayak gini ya tapi gak apa-apa thank you BTS ya gak pada nangis Mumbai banget soalnya pasti ngerasa kehilangan I'm crying paling sakit waktu seorang leader atasin air mata beneran pecah banget semua member ikutan nangis iya sih mungkin keputusan yang sulit juga tapi gimana mereka maunya ya masing-masing jadi mungkin labelnya juga ngalah kali karena udah 9 tahun bareng-bareng jadi udah saatnya untuk melepasin jadi diri masing-masing gak cuman ikut-ikutan grupnya gitu thank you BTS kalian udah bekerja keras sampai ketemu untuk tangan selanjutnya sukses terus untuk project selanjutnya on me forever bangtan forever foto-fotonya juga pada pake foto BTS ya dear BTS thank you BTS ya break dulu kan ya nanti balik lagi warung-warung kan janji ya mungkin sih mungkin comeback mungkin bisa pecah soalnya ya kalo udah lama gak ketemu mungkin pas balik lagi udah ngerasa kayak beda aja gitu ya gak tau lah itu sih gimana mereka ya gua gak ngerti-ngerti kayak gitu aku percaya sama kalian inget Apo Bangpo Army forever Bangtan forever oke aku akan coba fokus juga sama diri sendiri tapi chapter 2 baru dimulai chapter 2 itu setelah hiatus ya kenapa ada chapter 1 chapter 2 sih kayak novel aja nah gitu gua sih cukup sedih juga sih mereka nya hiatus karena gak terbiasa gitu ya sama BTS dan karya-karya mereka untuk mencapai kesepakatan yang disetujui semuanya pasti ada satu atau dua membernya yang gak gak puas gak bisa semuanya puas bahagia gitu dengan satu keputusan itu jadi yaudah masing-masing undung-undung undung-undung mereka nya nanti kampik satu hari gak bubar karena kalo bubar pasti arminya juga pecah sih pasti sedih banget terima kasih terima kasih terima kasih